Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jangan lupa untuk subscribe channel saya Bagi kalian yang bisa subscribe Dan share konten saya Terkata-kata Bila ada yang menurunkannya Oke Di konten video kali ini Gue ingin ngebahas Bunyi pada roda depan Roda depan dalam hal ini Masda panren, MR atau baby boomer Yang penting menggunakan mesin UC 1400 Karena kalian merasakan Bunyi pada roda depan kalian Pada saat kalian melewati Jalan rusak Dan pada saat kalian tekan rem Bunyi itu sebut hilang Nah disini saya ingin menggunakan Bagaimana menghilangkan bunyi Pada saat kalian melewati jalan yang jelek Tersebut Nah Tonton video saya Sampai selesai Dan jangan lupa untuk Kasih like pada video saya ini ya Oke guys Kita langsung saja ya Kita cerita penyebab dari Pada saat mobil Mazda ini melewati jalan yang jelek Ya dari tanah-tanah Atau dari batu-batu Akan bunyi terdengar Di depan itu bunyi Di bagian roda depannya itu Seperti Besi metal yang Berbenturan ya Tapi pada saat kita rem Dia hilang Penyebabnya ini nih Saya tahu ya Penyebabnya dari Kampas rem ini nih Dia seharusnya di bagian sini Itu ada ganjelan Seperti ini nih Ganjelannya Nah ini ganjelan Seperti ini ganjelannya nih Ya Dia mesti ada ganjelan Atas dan bawah Sebelah situ juga Ausnya ada Atas bawah juga Jadi satu roda ini Seharusnya dia menggunakan Empat Ganjelan disini ya Mengganjal Setiap sisi dari Kampasnya Nah Problemnya adalah Dimana Biasanya Ganjelannya sudah tidak ada Bisa karena Pada saat Pegantian kampas rem Montirnya lupa masang Ataupun memang terjatuh Di jalan Bisa jadi karena gitu ya Nah Problemnya bisa kita Selesaikan dengan dua cara Yaitu kita beli Yang sudah jadi seperti ini Pasang atas Tapi Mengingat harganya lumayan mahal ya Satu bijinya aja Ini harganya 25 ribu Ya 25 ribu untuk satu bijinya ini nih Sedang kita butuh Empat Kalau empat-empat Kita ganti Itu satu roda aja Kita bisa memerlukan Seratus ribu Ya Untuk pergantian ini aja Ya Satu Dua Tiga Empat ya Oke itu Kita menggunakan triknya Kita bikin aja Dari pelat ya Saya bikin dari Plat ini Ini pelat aluminium Ya Pelat aluminium Yang Berapa milih ya 0,5 mili Ini Kalau gak salah 0,5 Atau 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 0,5 Kita beli lembaran Seperti ini lembarannya Kita beli lembaran satu itu aja Nah kita bergunaan Sudah banyak ya Nanti kita bentuk Sesuai Dengan lekuk Dari Lomba ini Oke Mari kita langsung saja Kita bikin Pertama kita ukur dulu Kita akan lebih jarak keberapa Dan kita lihat Tingkat kelonggarannya Ini kan sudah ada Sudah ada nih Pasang di bawah ini Nah Tetapi Wah Ternyata longgaran lumayan ya Kita bikin setebal Seperti ini Biasanya nyangkut ya Oke Sembari kita bikin Jangan lupa Memberikan like Pada video ini Dan yang belum subscribe Subscribe dulu ya Channel saya Oke Kita potong Kita makan dulu Kalau misalnya kebesar Kita potong lagi Sebuah dengan Lebarnya Oke Kalau sudah Kita tepuk Di dua seperti ini ya Kalau kalian tidak Ada flat ini Kalian bisa menggunakan Bekas dari Minuman Minuman Vokali Suede Minuman Kalian juga Bisa Kalau sudah Begini Kalian Lebih Kadet Nah Sudah masuk Ya Nah Kita tepuk Sekali lagi Oke Kita coba Kita potong Kita potong lagi Oke Juga lagi Ini Kita potong lagi Mentoknya sampai segini ya Mentoknya Kalau mentoknya Kita tandakan segini Berarti sudah masih gini doang ya Nah Ini kita Tambahkan Tidak Tidak Kita tetap Kalo gini Karena dia kurang Ngedekep Ini Pastikan Dia tuh Tidak longgar ya Pada pemasangannya Oke Tekan Pada pemasangannya Dipotong aja Kalau sudah Kita pasang Ini kan ada sisa nih Ditekuk aja Atas Oke Seperti ini ya Mudah ya Cukup ya Caranya Tidak perlu mahal-mahal Sampai beli 20 lalu Karena Satu lembar Plat begini aja Itu paling sekitar Ya setengah meter Itu mungkin 30 ribuan ya Jatuhnya kita beli Di toko material Itu juga dapat Banyak lebihnya Lakukan hal ini Yang Hal seperti ini Di setiap Sisinya Yang Tidak ada Plat seperti ini Yang tidak ada Yang sebelah sini Juga saya tidak ada nih Hilang pada saat Pegantian Kampas Jadi emang Udah tidak ada Saat saya Membeli ini Mobil ya Oke Pastikan Jangan sampai Dia longgar Oke Sekian video D saya Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Untuk memberikan Subscribe Channel saya Dan jangan lupa Tombol like Dipencet juga ya Sampai bertemu Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati